Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di WJ vlog disini untuk video kali ini aku akan membahas tentang GPS dan LCD 20x4 dengan menggunakan simulasi Proteus dan maaf ya sudah sudah lama enggak upload video soalnya lagi sibuk ya itu aja sih pembelaannya oke bentuknya seperti ini bisa kalian lihat untuk pada LCD nya RS e kemudian D4 hingga D7 masuk ke pin 8 hingga pin 13 ini jelasnya kemudian RW dan VSS ini ke ground dan VE ini masuk ke power lalu untuk GPS RxDx nya masuk ke DxRx nya Arduino kemudian kita melihat programnya bisa kalian lihat disini include GPS kemudian liquid kristal ini sebagai alamatnya untuk LCD 20x4 nah seperti ini untuk pembacaannya pada bagian LCD dan GPS nya dia akan memanggil langtitude dan altitude longitude sorry latitude dan longitude kemudian nanti pada penampil LCD disini ada namaku yaitu Andresi Jaya aku singkat anwi dengan nomor rindu mahasiswa kemudian ini longitude kemudian longitude nya dipanggil untuk tampil di LCD disini juga nanti akan menunjukkan yaitu hari sorry bulan hari dan tahun kemudian juga ada jam menit dan detik ya mungkin seperti ini saja programnya langsung coba kita running untuk apa Arduino biar bisa masuk ke Proteus kalian convert ke kode binary dulu nah karena aku sudah jadi aku skip aja klik dua kali kita cari filenya nah nanti akan seperti ini jatuhnya klik kemudian klik open dan oke langsung run nah kemudian akan muncul visual dari GPS nya seperti ini maaf ya agak lemot soalnya ini berbarengan running dengan record itu jadinya salah satunya lemot untuk running nya disini harusnya akan nampil karena ini ya itu tadi jadi lemot jadi apa penampilnya agak susah sekarang coba aja disini contohnya jalan tambah astri nah kemudian klik go nah disini harusnya menampil ya karena apa ini bukti kalau programnya sudah jalan dan bisa dia langsung nge-search ini buktinya bisa kalian lihat ya untuk apanya bentuk dan hasilnya bisa kalian lihat seperti ini ini sebagai bukti ini dia running dan menunjukkan lokasinya di mana oke mungkin itu aja di video kali ini semoga bisa membantu ya untuk programnya seperti biasa kalau kalian males ngetik ya bisa DM saya di instagram baru yaitu anwikot 002 ya oke mungkin itu saja terima kasih sudah menonton sampai selesai yang mau tanya-tanya juga tulis aja di kolom komentar bila ada salah kata mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bcf-vlog terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton